A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Nutrisi apa yang dimakan untuk orang yang kurus? Protein sama karbohidrat, tapi proteinnya harus protein yang baik ya. Jadi karbohidrat contohnya apa? Beras merah, beras hitam gitu loh. Protein contohnya apa? Ya tadi ikan. Dan protein tidak mesti Anda dapatkan dari hewan. Tidak mesti. Jadi kalau realnya, tapi benar juga sih. Ada satu dokter bilang, dia bilang sebenarnya kita tuh makan daging cukup 4 kali sebulan. Daging hewan loh. Kenapa? Karena gigi taring kita cuma 4 dia bilang. Gigi taringnya cuma 4 kan? Artinya taring itu fungsinya apa? Untuk mengoyak, merobek yang sifatnya protein di hewan gitu kan. Makanya hewan yang giginya taring semua makan daging tiap hari kan? Kecuali kucing. Kucing itu kan taring banyak kan? Tapi sepertinya kucing zaman sekarang mulai tawaduk karena zaman susah. Kita tahu mungkin kita kasih tempe, tahu kerubuk dia makan. Kucing sekarang tawaduk. Tahu suannya agak susah sekarang. Cari daging buat dia. Bagaimana cara menambah berat badan anak yang masih berusia 7 tahun kali ya? Yang tidak seideal anak-anak sebayanya. Pertama harus dicari tahu dulu masalahnya. Sebagian besar anak-anak seperti ini yang saya pahami dan sepengalaman saya muncul kayak begini gara-gara biasanya karena tulang belakang. Ya tulang belakang masalah. Maka anda harus cari yang bisa benerin tulang belakang anaknya. Dan dirutinkan anak itu untuk dipijet. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba berikan dia atau jemur anak tadi. Kasih matahari. Karena banyak reaksi-reaksi metabolik dalam tubuh kita itu ketika ketemu matahari itu akan aktif lagi. Ya seperti itu. Yang keselanjutnya adalah berikan dia nutrisi yang berbasiskan dari produknya lebah. Royal Jelly, Bipolen, Madu, Propolis. Karena suplemen terbaiknya kita itu ada pada produknya lebah. Jadi bisa. Yang ketiga, masuk ke base lokalnya. Lokali base. Lokali base itu contohnya apa? Ya kayak ini. Jadi mulai kenalkan dia dengan rimpang-rimpangan dan stop masalahnya. Jadi kalau anak ini masih makan nyampah, tanda kutip, maka di stop. Jangan kasih gitu kan. Di rumah anda jangan lagi. Kata kan gini. Anda mau nyetop anak anda makan ini, makan itu yang gak sehat. Tapi lemari makan masih banyak begitu. Enggak bisa bu. Artinya belanja bulanan, jangan lagi ada mie instan. Paham ya? Kalau mengurangi, kata kalah, mengurangi di rumah, misalkan kita mengurangi minyak. Minyak kelapa sawit, minyak lemak trans, kayak begitu. Maka jangan banyak beli minyak. Biasakan di rumah dikukus, direbus, disanggrai, di bake, atau di oven gitu loh. Caranya begitu. Jadi potensi yang membuat kita ada potensi ke sana, kita block, kita stop. Ya. Itu saran saya. Apa rahasia makan kurma dan jumlahnya dengan jumlah bilangan ganjil? Wallahualam, saya gak tau. Tidak semua yang Nabi sampaikan itu perlu kita analisa. Tidak semua. Nabi bilang begini, ikutin aja. Itu iman itu begitu. Makanya Ali bin Al-Bitulib bilang apa? Sahabat-sahabat Nabi itu, itu manusia. Waktu baca kisah-kisah mereka itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Ini bukan satu orang yang baik. Ini ratusan ribu orang, satu generasi, sikap sama, pola sama, ahlak sama, dermawan sama. Coba. Satu generasi. Maka zaman Nabi Musa, Nabi Isa, sahabat-sahabat Nabi-Nabi tersebut, itu ketika Nabinya melakukan ini, mereka tanya-tanya dulu gitu loh. Kalau Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Gira itu subhanallah, sahabat itu. Ya Rasulullah, kalau engkau suruh kami seberangi, lalu kami seberangi. Kata dia. Itu ahlaknya mereka itu begitu. Kami tidak seperti umat yang Nabi Musa, kata dia. Maka ketika Rasulullah s.a.w. mengatakan apa? Asyifa ufis salasatin, kata Nabi s.a.w. Obat itu, penyembuhan itu ada tiga. Syarabatil asal. Syarabatil itu asal-asal itu minum madu. Wasyar tahtil mehjam. Berbekam. Maka Nabi menjanjikan di sana. Tagih janji tadi kepada Allah gitu ya teman-teman sekalian. Paham ya? Maka ketika anda minum madu, jangan cuma sekedar baca bismillah. Doa yang kuat sama Allah. Ya Allah, dalam madu yang kau ciptakan, kau berikan kepada kami, ada keberkahan. Ada ampunanmu, ada berkamu. Ngomong semua sama Allah. Maka sembuhkan aku ya Allah dengan wasilah madu ini. Maka madu tadi terbus up. Bahasa rasanya gitu lah. Berkah gitu lah. Itu. Islam itu mengajarkan. Jadi kalau udah ada janji Allah, janji Nabi SAW atau janji apapun yang bentuknya syarasyari, maka pagi janji tadi teman-teman sekalian. Dan gak usah bertanya. Kalaulah iman itu pakai logika, kata Ali bin Nabi SAW, katakan harusnya yang kita usap adalah bawa sepatu. Betul? Karena kotor. Tapi Ali bilang apa? Nabi SAW selalu usap apa? Bagian atas sepatu. Iman itu begitu. Jadi kalau Nabi bilang tujuh, ikutin aja tujuh. Samina wa tona. Jangan samina wa asoina. Kami dengar, kami pikir-pikir. Gak bisa gitu. Iman itu begitu. Dengar, taat, sudah selesai. Masuk surga. Gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.